Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Ada 4 kabar bahagia bagi KPM PKH dan BPNT hari ini untuk besok Senin Tanggal 18, 19, dan 20 April tahun 2022 Surat undangan BPNT wajib diterima KPM pada tanggal itu juga Plus cair bonus uang tunai bagi para KPM PKH dan BPNT saat itu juga Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Terkait pencairan PKH tahap 2 2022 Dan BPNT tahap 2 Yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjutkan Dicairkan yang sudah akan memasuki di akhir bulan April ini Dan tidak terasa sebentar lagi akan lebaran Idul Fitri Kemudian ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang kedua Dan juga ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai 300 ribu rupiah Untuk besok Senin Yang saat ini masih sedang dicairkan melalui kantor pos Di berbagai daerah di Indonesia Karena proses pencairannya ini sedang benar-benar dipercepat Kembali saya doakan bagi Anda KPM PKH maupun KPM BPNT Yang merasa belum cair bantuannya Belum menerima surat undangan pencairan dari pihak pos Kembali saya doakan Semoga pada hari ini surat undangan pencairan BPNT Dan BLT minyak goreng 300 ribu rupiah di daerah Anda Semoga pada hari ini surat undangannya Sudah mulai dibagikan Dan berikut ada kabar penting terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Di tahap yang kedua Dan pencairan bantuan tambahan uang tunai 300 ribu rupiah Pada besok hari Senin Tanggal 18 April sampai dengan 20 April tahun 2022 Bagi Anda KPM PKH dan BPNT dengan kategori ini Yang masuk di daerah ini siap-siap Surat undangan pencairan dari PT pos Akan segera datang ke rumah Anda Informasi pertama ini ada kabar terbaru Terkait pencairan BPNT sembako tahap kedua Plus BLT minyak goreng 300 ribu rupiah pada hari ini Di tanggal 17 April tahun 2022 Saat ini masih memasuki jadwal pencairan BPNT plus 300 ribu rupiah Yang proses pencairannya ini akan segera selesai Pada tanggal 30 April di tahun 2022 ini Akan ada di sebanyak 430 kabupaten atau kota Di seluruh Indonesia Ini akan menerima saldo BPNT senilai 200 ribu rupiah Ditambah bonus 300 ribu untuk minyak goreng Jadi totalnya cair senilai 500 ribu rupiah Yang dicairkan melalui PT pos ataupun kantor desa Kemudian untuk di daerah yang selanjutnya Akan ada di sebanyak 431 kabupaten atau kota Di seluruh Indonesia Ini akan menerima saldo BPNT senilai 200 ribu rupiah Ditambah bonus 300 ribu rupiah untuk BLT minyak goreng Kemudian untuk di daerah yang selanjutnya Ini ada di sebanyak 83 kabupaten atau kota Yang bersiap juga akan menerima saldo BPNT tahap keduanya Senilai 600 ribu rupiah Plus BLT minyak goreng Jadi totalnya KPM akan menerima total uang tunai senilai 900 ribu rupiah Hanya untuk di 83 kabupaten atau kota saja Dan ini kebanyakan untuk daerah-daerah Papua Ini ada 42 kabupaten Dan sisanya untuk 41 kabupaten atau kota khusus Yang telah ditentukan oleh pusat Jadi ini memang pencairan BPNT dilakukan bertahap dan berbeda-beda cairnya Ada KPM yang nanti cair 500 ribu rupiah Dan ada KPM yang akan menerima senilai 900 ribu rupiah Nah bagi para KPM PKH dan BPNT yang pada hari ini sudah menerima Surat undangan pencairan dari pihak pos Saya ucapkan selamat Dan bagi Anda KPM PKH maupun KPM BPNT Yang belum menerima Surat undangan pencairan dari pihak pos atau desa Saya doakan semoga dalam waktu dekat Surat undangan pencairan dari pihak pos Ini akan segera datang ke rumah Anda Amin Kemudian kabar bahagia yang terakhir Atau yang nomor 4 Ini bagi Anda KPM PKH dan BPNT Yang memiliki kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Ini berhak sekali mendapatkan Satu bonus tambahan uang tunai Senilai 1 juta rupiah Karena pihak pemerintah saat ini Sudah mulai mencairkan bantuan subsidi upah Bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah 3 juta rupiah Para KPM PKH dan BPNT Yang memiliki kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Ini bisa mengeceknya secara online Di halaman web BPJS Ketenaga Kerjaan Siapa tahu ada rejeki Siapa tahu ada nama Anda di sana Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat menikmati Terima kasih atas perhatian teman-teman